Masih dari Jawa Timur, pemirsa ini ada informasi ya Pak Rijat. Sesosok jasad yang wanita ditemukan berada di tepi rel kereta api di Jember ini. Ya saat ditemukan tubuh korban penuh dengan luka memar. Di sini polisi dibantu warga langsung mengevakuasi jasad wanita muda yang ditemukan tergeletak di tepi rel kereta api di desa Patempuran, Jember, Jawa Timur. Dari kartu identitas yang ditemukan, korban di Ketoyo bernama Lydia Lani, warga Mamasa Sulawesi Barat. Tugas juga menemukan selembar tiket kereta api Sri Tanjung dengan rute Banyuwangi, Yogyakarta. Jasad korban langsung dikirim ke kamar mayat, RSUD Dr. Subandi, Jember.